Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Maraton mendapatkan progres dalam mengungkap misteri kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan pihaknya mendapatkan fakta dan dokumen baru setelah memeriksa ajudan dan asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo, Senin 1 Agustus 2022 Sebelum kita lanjut, alangkah mulianya jika Anda menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate selanjutnya Oke, jika sudah, mari kita lanjut Salah satu yang membuat data ini kayak misalnya terkait apa yang terjadi di Magelang Kata Anam saat jumpa pers di kontor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat kemarin Komnas HAM mendapatkan keterangan baru dan berhubungan dengan penjelasan dari para Arjudan Verdi Sambo lain yang diperiksa pekan lalu Kami ditunjukkan dokumen foto, nggak bisa kami tampilkan karena itu harus kami verifikasi Tutur Anam Alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2001 ini menunturkan Komnas HAM mengantongi cerita yang terkait kejadian di Magelang Kami diperkaya dengan cerita-cerita yang terkait di Magelang Ujar pria kelahiran Malang 25 April 1977 itu Ada apa di Magelang? Apa nang terjadi daerah yang berada di Jawa Tengah itu? Brigadir J disebut tewas dalam baku tembak versus Baharada E di rumah Dinas Kadif Propang Polri Nonaktif Irjen Verdi Sambo Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Konon sebelum tutup usia, dalam drama berdarah di rumah Pak Kadif itu, Brigadir J baru datang dari Magelang bersama Baharada E dan rombongan Nah, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tinggal komentar di bawah ini Kami admin yang bertugas pamit undur diri Terima kasih Terima kasih.